Pagi itu, seperti biasa Hamzah keluar dari rumahnya Di sisi Kaabah yang melihat rombongan pembesar dan bangsawan Quraysh Lalu, ia pun duduk bersama mereka untuk mendengarkan apa yang mereka perbincangkan Ternyata, mereka sedang membicarakan Muhammad SAW Untuk pertama kali, Hamzah melihat mereka diliputi rasa gelisah disebabkan oleh dakwah yang dilakukan oleh keponakannya Kemarahan, kebencian, dan kedengkian tampak jelas dari kata-kata mereka Sebelum itu, mereka tidak peduli atau pura-pura tidak peduli Tetapi, sekarang wajah-wajah mereka mengerikan Menyeringai karena berang, kecewa, serta hendak menerkam Hamzah tertawa mendengar obrolan mereka Ia menuduh mereka terlalu berlebihan dan salah menilai orang Hari-hari pun berlalu, silih berganti Dan makin lama, desas-desus yang disebarkan Quraysh terkait dakwah Rasulullah Makin memuncak Akhirnya, desas-desus itu berubah menjadi hasutan dan persengkongkolan Sementara Hamzah memperhatikan suasana darjau Ketabahan hati keponakannya itu sangat mengherankannya Sedangkan, usahanya yang mati-matian membela keimanan dan kelancaran dakwahnya Merupakan hal yang baru bagi kaum Quraysh secara umum Walaupun, sebenarnya mereka terkenal gigi dan keras kepala Hamzah mengenal Muhammad SAW Sebagaimana ia mengenal dirinya sendiri Bahkan, lebih dari itu Sejak mereka lahir ke alam wujud Menjadi remaja dan sama-sama berangkat dewasa Dimana lembaran kehidupan Muhammad Terbuka di hadapan matanya Suci, bersih, laksana, sinar matahari Ia tidak pernah sekalipun melihat cacat pada lembaran itu Tidak sekalipun ia melihatnya marah atau naik darah Kecewa atau putus asa Apalagi menampakkan ketamakan dan keserkahan Berolok-olok atau berbuat hal yang sia-sia Hamzah bukan saja seorang yang memiliki kekuatan jasmania belaka Melainkan juga dikaruniai kekuatan kemauan dan ketajaman akal fikiran Karena itu Tidak wajar bila ia ketinggalan dan tidak ingin mengikuti orang yang diketahuinya Betul-betul jujur dan dapat dipercaya Hanya saja ia memendam keinginan itu di dalam hati Menunggu waktu yang tepat untuk membukakannya Dan waktu itu telah dekat Ia tidak akan menunggu lama Hari yang ditunggu-tunggu itu pun tiba Hamzah keluar dari rumahnya menjinjing busur Dan menunjukkan langkahnya ke arah padang belantara Untuk melatih kegemaran dan melakukan olahraga yang sangat disukainya Yaitu berburu Ia sangat mahir dalam hal ini Ia menuruti hobinya itu selama kira-kira setengah hari di sana Dan ketika kembali dari perburuannya Ia langsung pergi ke Kaabah untuk tawaf Seperti biasa sebelum pulang ke rumahnya Setibanya dekat Kaabah Ia ditemui oleh seorang pelayan wanita Abdullah bin Jud'an Saat wanita itu melihat Hamzah telah dekat dengan Kaabah Ia berkata kepadanya Wahai Abu Umar Andai saja engkau melihat apa yang dialami oleh keponakanmu Muhammad baru-baru ini Abu Hakam bin Hisham menyakiti dan memaki-makinya Ketika mendapatkan dirinya sedang duduk di sana Hingga mengalami perkara yang tidak diinginkan Wanita itu lalu melanjutkan ceritanya Mengenai perlakuan Abu Jahal terhadap Rasulullah SAW Hamzah mendengarkan perkataannya dengan baik Kemudian ia menundukkan kepalanya sejenak Lalu membawa busur panahnya dan menyandangkan ke bahu Setelah itu dengan langkah tegap Ia bergegas menuju Kaabah Dan berharap akan bertemu dengan Abu Jahal di sana Bila tidak bertemu di sana Ia akan mencarinya Dimana pun juga sampai berhasil Tetapi sebelum sampai di Kaabah Ia telah melihat Abu Jahal di pekarangannya Sedang dikelilingi oleh beberapa orang pembesar Quraish Dalam suasana yang mencekam Hamzah maju mendekati Abu Jahal Lalu mengambil busurnya Dan memukulkannya ke kepala Abu Jahal Hingga terluka dan berdarah-darah Sebelum orang-orang yang hadir menyadari apa yang terjadi Hamzah sudah membetak Abu Jahal Dengan ungkapan Mengapa kamu mencelak Dan kamu maki Muhammad SAW Padahal aku telah menganut agamanya Dan mengatakan apa yang dikatakannya Ulangilah makianmu itu kepadaku Jika kamu berani Seketika itu juga Orang-orang yang berada di tempat kejadian tersebut Lupa akan penghinaan yang baru menimpa pemimpin mereka Dan darah yang mengalir dari kepalanya Terhinyak kaget oleh kata-kata yang keluar dari mulut Hamzah Yang tidak ubah bagai bunyi hari lintar Siang bolong Kata-kata yang diucapkannya Untuk menyatakan bahwa Ia telah mengalut agama Muhammad Mengakui apa yang diakuinya Dan mengatakan apa yang dikatakannya Sejak masuk Islam Hamzah telah bertekan Akan membaktikan hidupnya Untuk Allah dan agamanya Hingga Nabi Muhammad SAW Berkenan memasangkan pada dirinya Julukan istimewa ini Yaitu Singa Allah Dan singa Rasulnya Pengiriman pasukan perang Yang tidak disertai Nabi Muhammad SAW Yang pertama Dikirim untuk menghadapi musuh Dipimpin oleh Hamzah Panji Islam pertama Yang dipercayakan oleh Rasulullah Kepada salah seorang muslimin Diserahkan kepada Hamzah Kemudian Ketika Kedua pasukan Telah berhadapan Di perang badar Keberanian Luar biasa Telah ditunjukkan oleh Singa Allah Dan singa Rasulnya Yang tidak lain Adalah Hamzah Sahabat-sahabat yang disayang Allah SWT Semoga Kita bisa mengambil banyak hikmah Dari cerita Hamzah bin Abdul Muttalir Sahabat sinyal positif Setelah menyaksikan video ini Jangan lupa berserawat Kepada Mbak Minda Nabi Muhammad Seolah Nabi Muhammad Terima kasih telah menonton!